Intro Organisasi Serikat Buru akan demo besar-besaran di depan istana. Aksi ini digelar pada Kamis 24 Oktober mendatang, atau 4 hari setelah Presiden dan Wakil Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka, dilantik. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI sekaligus Presiden Buruh, Said Iqbal, mengatakan aksi demo akan diikuti oleh ratusan ribu buruh. Termasuk guru di 38 provinsi dan lebih dari 35 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Aksi ini digelar dengan membawa dua tuntutan. Salah satunya yakni pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum tahun 2025. Said menutupkan aksi demo akan berlangsung selama 7 hari berturut-turut sejak Kamis dan akan menyebar ke berbagai daerah. Ia pun berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bisa mempertimbangkan untuk mengabulkan tuntutan tersebut. Jika tidak dikabulkan, kata Said akan terbuka peluang aksi mogok produksi secara nasional. Menurut Said, aksi mogok produksi nasional itu diatur oleh undang-undang dan tidak bertentangan hukum jika para buruh melakukannya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.